baik kita lanjutkan pembahasan kita selanjutnya kita akan membahas tentang potensial kimia yang kita akan tinjau di kondisi isobarik dan isotermal seperti yang sudah kita lihat tadi di sini relasi ini ya dg per dp pada temperatur konstan itu adalah volume gitu nah ini berasal dari relasi yang sebelah sini ya jadi ini dg per dp pada temperatur konstan itu adalah volume mengambil analogi yang tidak akan kita buktikan bahwasannya dmui atau dpotensial kimia per dp pada saat temperatur konstan itu adalah volume jenis dari apa namanya z atau partikel yang ke i gitu dengan i itu adalah menandakan komponen dari suatu reaksi kimia gitu nah kenapa ini setara gitu ya kalau kita lihat dari analisis dimensi kita tahu bahwasannya untuk proses yang isobarik dan isotermal tadi dg itu adalah dinyatakan sebagai sigma i mu i dn i kan gitu ya jadi sebenarnya apa namanya dari segi satuan kimia satuan kimia dari energi bebas gips g itu sama dengan satuan kimia dari mu atau potensial kimia dikali dengan n jumlah mol gitu ya jadi ini sebenarnya joul per mol gitu ya nah tentu saja kalau misalkan kita apa turunkan terhadap ini kita lihat disini kalau ini sama dengan volume maka disini tentu saja untuk supaya sama dengan g maka satuannya disini masih harus dikali dengan n gitu ya jadi disini volume biasa terus disini n tapi n nya terus pindah ruas kesini jadi pembagi maka disini v nya menjadi v apa volume jenis gitu ya yaitu volume dibagi dengan jumlah mol partikel yang ke i gitu ya disini volumenya saya kasih coret atas bar itu karena dia menandakan sebagai volume jenis yaitu volume dibagi jumlah mol gitu ya nah sekarang kalau kita lihat dari apa namanya relasi persamaan keadaan untuk gas ideal kita punya volume itu kalau misalkan gas idealnya itu ada berbagai macam jenis zat disitu atau berbagai macam jenis partikel yang ada disitu maka tiap partikel itu jumlahnya diberikan oleh n1 n2 dan seterusnya gitu disini adalah rt per p jadi ini kita asumsikan ini adalah jumlah n total gitu n dari keseluruhan masing-masing jenis partikel yang ada di satu volume dan semuanya ini adalah gas ideal gitu nah tentu kalau dari relasi ini kita bisa nyatakan bahwa volume jenis itu bisa didapatkan volume jenis untuk partikel yang ke i itu bisa didapatkan dengan cara dengan cara apa namanya kita turunkan volumenya ini relasi volumenya ini terhadap apa ni gitu ya terhadap ni dengan semua yang lain itu dianggap konstan gitu t konstan p konstan dan terhadap semua nc konstan selain yang i gitu ya nah ini definisinya tentu untuk semua jenis partikel yang i kita dapatkan bahwasannya vi nya itu sama dengan rtp kan semuanya ini nanti sama dengan rt dibagi dengan p gitu ya jadi semuanya sama jadi ini adalah definisi dari volume jenis gitu ya semuanya adalah rtp nah disini kalau kita substitusikan ini hasil rtp ini kesini gitu maka kita dapatkan bahwasannya dmu i per dp saat temperatur konstan itu sama dengan rtp rtp dibagi p gitu ya nah disini saya mau mengintegralkan jadi saya pindah-pindah ruas gitu ya kalau saya pindah ruas maka saya bisa punya disini dmu i sama dengan rt dp per p gitu nah ini bentuk yang semacam ini kita bisa integralkan untuk mencari tahu berapa potensial kimia dari partikel yang i gitu ya nah dari sini kalau misalnya kita mau integralkan atau sebelum kita integralkan bentuk ini tuh bisa diubah dulu jadi dmu i itu bentuknya bisa diubah sama dengan rt dlnp nah dia bentuknya bisa berubah semacam ini ini pun nanti kalau sudah diintegralkan jadi lebih mudah gitu ya jadi kalau misalnya hasil integrasinya ini ini kedua ruas kita mau integralkan gitu ini integral kemudian ini juga diintegralkan maka hasil yang kita dapatkan adalah mu i itu sama dengan mu i star gitu jadi ini konstanta integrasinya terus rt lnp gitu nah sekarang p itu adalah tekanan keseluruhan dari gas kan tapi saya ingin dia itu saya bawa dalam bentuk tekanan parsialnya saja kalau bisa jadi tekanan parsial yang diakibatkan oleh jenis molekul ke i tadi nah tentu disini kita bisa punya bahwasannya apa namanya relasi bahwasannya tekanan parsial itu adalah fraksimal dikali dengan tekanan total kan gitu ya fraksimal dari molekul tersebut dikali tekanan total sehingga kalau misalnya kita mau logaritmakan jadi atau p itu relasinya adalah pi per fraksimal dari molekul ke i gitu ya sehingga kalau kita mau logaritma naturalkan maka disini jadi logaritma natural dari fraksi tekanan apa tekanan parsial dikurangi logaritma natural dari fraksimal dari si molekul tersebut nah ini ln sorry ini lnp kurang lnp sama dengan ini nah ini kita bisa substitusikan ke sini nah bisa diperhatikan kalau kita fraksimolnya itu suatu yang konstan dia bisa diserap masuk ke dalam konstanta integrasi yang disini ya sehingga saya bisa punya bentuknya ya tetap sama sih dengan mu e star dengan mu e star yang sekarang itu sudah menyerap faktor yang ini fraksimal yang ada disitu plus rt lnp i nah kita dapatkan bentuk yang semacam ini nah bentuk yang semacam ini sebenarnya dia itu adalah apa namanya potensial kimia untuk gas ideal ya kimia untuk gas ideal gitu ya untuk kondisi gas ideal nah sebenarnya perumumannya itu untuk sistem yang non gas ideal misalnya liquida atau liquid non ideal atau gas non ideal itu sebenarnya masih diturunkan dari bentuk yang sama semacam ini gitu cuman dengan nilai konstanta yang berbeda-beda jadi kalau bentuk umumnya ini dari sini akan kita dapatkan bentuk umum untuk potensial kimia bentuk umumnya itu nanti untuk berbagai macam fase gitu ya itu dia seperti ini jadi mu e sama dengan mu sama dengan suatu konstanta gitu ini di depannya tadi kan ini konstanta integrasi ya sebuah konstanta plus RT gitu masih sama RT ini RT juga logaritma natural dari variable komposisi bahan komposisi gitu variable komposisi nah kalau di sini variable komposisinya yang tadi gas ideal itu adalah tekanan parsial tapi nanti kalau dia itu liquid kita tidak menggunakan tekanan parsial gitu nah di sini akan saya kasih contoh kalau misalnya dia itu apa namanya gas yang real jadi bukan gas yang ideal jadi kita masih pakai ini yang sama ya jadi ini akan saya coba kita pindahkan pindahkan ke kertas berikutnya jadi bentuk yang semacam ini nanti berlaku secara umum gitu oke oke kita copy kita copy dulu di halaman berikutnya di halaman berikutnya kemudian ini adalah bentuk umum sekarang kalau misalnya gas non-ideal gitu ya gas real gitu kita sebutnya untuk gas gas yang real jadi campuran gas real gitu misalnya jadi ini adalah untuk campuran gas ideal gitu ya ini itu untuk campuran gas ideal campuran gas-gas ideal jadi relasi yang menggambarkan potensial termodinamika untuk campuran gas-gas ideal kemudian disini kita mau lihat untuk campuran gas-gas real jadi dia memiliki potensial interaksi ya gak cuman energinya itu gak cuman energi kinetik saja jadi dia bisa berinteraksi secara kimia maka potensial kimianya itu dinyatakan dalam bentuk ini mu i star bentuknya masih sama plus rt ln fi dengan f itu apa f itu adalah sesuatu yang dinamakan fugasitas untuk fugasitas untuk spesies kei nah fugasitas ini biasanya nilainya diperoleh dari eksperimen dapat dari eksperimen oke ya nah kemudian misalnya contohnya untuk sistem liquid atau sistem cairan gitu ya sekarang untuk misalnya kita mau lihat sistem liquid liquida gitu ya nah sistem liquida itu nanti bagian variable komposisi jadi kita lihat disini konstantannya masih sama untuk yang gas kemudian variable komposisinya yang tadi itu adalah tekanan parsial untuk gas ideal diganti menjadi fugasitas kemudian untuk sistem liquida sistem campuran liquida gitu kita bisa bilang bagian ini bagian yang variable komposisinya itu diganti dengan sesuatu yang namanya aktivitas gitu ya jadi bentuk umumnya adalah mu i sama dengan mu i 0 ini hanya untuk memindahkan kalau pakai star itu adalah atau asterik ini adalah untuk gas kalau 0 itu adalah untuk liquid gitu ini plus RT Ln Ai dimana Ai itu adalah suatu besaran yang dikenal dengan nama aktivitas aktivitas untuk spesies i nah ini sama dia hanya dia didapatkan dari eksperimen gitu ya nah Ai ini apa Ai itu atau aktivitas itu didefinisikan sebagai keefisien aktivitas dikali dengan konsentrasi gamma i kali ci dengan gamma i itu adalah koefisien aktivitas aktivitas dan ci itu adalah konsentrasi konsentrasi untuk spesies i dia satuannya adalah mol per liter mol per liter atau mol per meter kubik juga bisa intinya dia apa namanya satuan dari konsentrasi gitu ya nah sekarang ada beberapa catatan khusus jadi kalau dia itu liquidanya itu adalah liquid ideal jika liquid untuk liquid ideal maka nilai gamma gamma i nya itu sama dengan 1 sehingga apa namanya disini bisa dituliskan mu i sama dengan mu i 0 plus rt ln konsentrasi aja jadi dia langsung bergantung pada konsentrasi gitu ya jadi itu kita sudah dapatkan beberapa jenis potensial kimia untuk beberapa kasus ya jadi ini adalah untuk liquid yang ideal ini untuk liquid ideal kemudian ini untuk liquid yang secara umum secara umum liquid itu diberikan oleh ini dimana dia itu non ideal kemudian kita juga dapatkan tadi untuk gas real itu kita gunakan sesuatu yang namanya bukan aktivitas tapi fugasitas kemudian untuk sistem gas ideal kita gunakan tekanan parsial di variable komposisinya jadi itu adalah bentuk-bentuk apa namanya bentuk-bentuk potensial kimia dari berbagai macam fase dan tipe liquid yang ideal ataupun non ideal termasuk gas yang ideal dan non ideal kemudian